Intro Para jamaah, coba kita lihat Bagaimana poligemi di masa sahabat Rasulullah SAW Tadi sudah disebutin di awal mukaddimah Orang sekarang memandang negatif Seorang muslim yang kawin lebih dari satu Ribut satu kampung kadang-kadang Tapi ketika tempat pelacuran Anto melihat di beberapa tempat di Jakarta yang menjadi tempat-tempat Biasa aja tetang-tempat Tapi kalau suaminya poligami, oh ribut Keluarganya ribut Gimana nanti punya suami kok kawin lagi Kadang-kadang sampai disidang Tapi ketika berzina Dibiarkan Makanya ibu-ibu tolong Ketika melihat seorang lelaki Yang punya istri lebih dari Satu Punya istri dua, tiga, empat Jangan dipandang miring Bisa jadi dia lebih baik Daripada suami ibu Yang hanya memiliki satu istri Kita melihat Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga Antum pelajari itu Berapa istri mereka Cukup sebagai bukti kebaikan poligami adalah Rasulullah SAW Ya itu kan Nabi Suami anak bukan Nabi Oke Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW Istri-istri Abu Bakar Rasidik Disebut oleh para ulama lima Lima itu gak kumpul semuanya Ada yang meninggal atau diceraikan Yang pertama Kutailah binti Abdul Uzzah Kemudian Ummu Ruman Ibundanya Aisyah Kutailah ini ibundanya Asma Kemudian Ummu Bakar Kemudian Habibah binti Kharijah Bint Zed Al-Khazrajiyah Yang kelima Asma binti Umais Bukan ibundanya Aisyah Asma binti Umais Anak gak ribut bapaknya poligami Kadangkala terjadi di masyarakat Jangan poligami Bapaknya mau menikah lagi setelah ibunya meninggal Kadangkala anaknya ribut Apalagi bapaknya poligami Sampai pernah kejadian di sebuah tempat itu Si bapak ini nikah lagi di desa Ketahuan sama anak-anaknya Mau dipukulin bapaknya sama anak-anaknya Bayangkan Kalau antum bicara yang sakit hati Poligami itu hanya wanita Bukan Yang namanya anak merasa bapak ini kok berkhianat Bukan berkhianat Itu jemaat Dia melakukan syariat Allah dengan syarat Nanti kita akan bicara bagaimana Seharusnya seorang melakukan poligami Supaya gak jadi jelek syariat Allah Itu si bapak mau dipukulin sama anak-anaknya Karena biasanya anak-anaknya udah pada dewasa Maka antum kalau mau poligami Nunggu anaknya dewasa Baik Itu Abu Bakar Siddiq Kita loncat ke Uthman bin Affan Abu Bakar cuma lima Uthman bin Affan disebutkan delapan jam Dan dia dijamin masuk surga Makanya jangan berpikir yang istrinya satu Lebih baik dari yang istrinya dua Uthman bin Affan menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW Meninggal Kemudian menikah dengan Ummu Kalthum Meninggal Kemudian menikah dengan Fakhita Kemudian Ummu Amr Fatimah binti Walid Ummul Banin binti Uyaynah Ramla binti Syaibah Naila binti Al-Farafisah Al-Kalbiya Itu istrinya Tapi gak pernah digabung satu tempat Lebih dari empat Biasa di tempat mereka Jadi ada orang yang mengatakan Tidak setia kalau istrinya lebih dari satu Adakah lelaki yang lebih setia dari Rasulullah SAW Tidak ada Adakah lelaki yang lebih setia dari Abu Bakar setelah Rasulullah SAW Uthman bin Affan Umar bin Khattab berapa istrinya Sebagian orang berpendapat Kalau mau kawin lagi itu harus Harus kasar sama istri Jadi gimana Kereng ya Apa kereng itu Kereng itu Bukan tegas Galak Galak Sehingga kalau kau galak Kau bisa kawin tanpa istrimu Marah-marah gitu kan Enggak juga Kita lihat Umar bin Khattab Umar bin Khattab Jumlah istrinya ternyata Lebih sedikit daripada Uthman bin Affan Dia menikah dengan Zainab bintu Mad'un Punya anak namanya Hafsah Yang dinikahin oleh Rasulullah SAW Dan Abdul Rahman serta Abdullah bin Umar Beliau menikah dengan Jamilah binti Thabit bin Abil Aqlah Al-Ansari Kemudian punya anak namanya Asim bin Umar Siapa Asim bin Umar Aku mau kasih hadiah Kakeknya Umar Abdul Aziz Masya Allah Asim bin Umar Itu kakeknya Umar bin Abdul Aziz Siapa istrinya Asim Wanita yang Yang cerita susu itu Yang mau nyampur susu Itu nikah dengan Asim Kemudian muncul Nanti salah satu cucunya Umar bin Abdul Aziz Kemudian Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufayn Kemudian Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Talib Umar menikah Berapa istrinya itu? Empat Yang lainnya ternyata nikah lebih dari itu Dan ini empat gak bergabung dalam satu? Tepat juga Padahal Umar kan orangnya Masya Allah Tapi ternyata Ini Menafikan Keyakinan-keyakinan Kalau kamu kawin sama istri itu Kau jangan terlalu dekat sama istrimu Jaga jarak Kau terlalu dekat sama istrimu Kau nanti gak tega kawin lagi Subhanallah tidak jama Kau tetap harus baik dengan istrimu Masalah nikah itu kadangkala Antum ngomong Mau nikah-mau nikah Sampai mati tetap satu istri Ngomong doang Makanya jangan banyak ngomong Terus gimana Ustaz? Langsung praktek Bukan langsung praktek Ya Antum Kalau memang Memiliki kemampuan Nah kemampuannya apa Nanti kita bicarakan Ya tafadol Tapi ada orang yang sudah mampu Minta sana ditolak Minta situ ditolak Ya sudah mungkin belum takdirnya Insyaallah menanti Antum istri-istri di surga Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Berapa istrinya Selama hidupnya Fatimah cuma satu Hanya Fatimah Tapi setelah Fatimah meninggal dunia Fatimah ini Punya anak Hasan Hussein Zainab Al-Kubra Dan Ummu Kalthum Al-Kubra Kemudian Ummul Banin Binti Hizam Kemudian Layla Binti Mas'ud Al-Yatima Asma Binti Umais Istri Abu Bakar Abu Bakar meninggal dunia Istrinya Abu Bakar Dinikahi oleh Ali bin Abi Talib Janda Kemudian Ummul Banin Kalau gak salah Istrinya Uthman Ummul Banin Ini istrinya Uthman bin Afan Uthman meninggal dunia Dinikahi oleh Ali bin Abi Talib Kemudian Ummu Habibah Binti Rabi'ah Al-Taglibiyah Ada Umamah Binti Al-As bin Rabi Umamah Binti Al-As bin Rabi Siapa dia? Sama yang kenal Cucuknya Rasulullah Anaknya siapa? Anaknya Zainab Anaknya Zainab Jadi Ali menikahi Anaknya Zainab Dan gak ada orang ribut Anaknya Zainab Kan itu berarti Keponakannya Istrinya Ali bin Abi Talib Keponakannya Fatima Radiyallahu ta'ala anha Kemudian Al-Hanafiyah Khawla binti Ja'far Ada Ummu Sa'id Binti Urwah Ada Mahya Binti Meri'il Qais Al-Kalbiya Itu Istri-istri Ali Sebagian itu adalah Budak Bukan istri Tapi kebanyakan adalah Istri Ali bin Abi Talib Sampai berapa? Sampai sembilan Dan gak masalah Makanya jangan difikir Orang yang punya istri Lebih dari satu Itu buruk Jangan Yang pertama Tum sudah seudor Sama dia Itulah mungkin Yang bisa dia lakukan Terima kasih tahu Terima kasih.